Saat ini hubungan antara Perancis dan Indonesia memang bisa dibilang cukup dekat Terbukti dengan terjalinnya kepercayaan antara kedua belah pihak Untuk saling mendukung penuh kerjasama di bidang pertahanan Tahun 2022 memang menjadi momen emas bagi Perancis dalam industri alutsista Pesawat Rafale mereka banyak diborong dalam jumlah besar Kapal selam mereka bahkan menjadi pemikat nomor satu di dunia Tentu saja ini bukan semata karena alutsista Perancis murah dan tidak berkualitas ya kan Sebaliknya persenjataan buatan Perancis selama ini justru dikenal sangat mahal dibanding negara lainnya Namun apa yang membuat mahal persenjataan Perancis bukanlah suatu hal yang sia-sia Produk mereka selalu menempati peringkat atas sebagai persenjataan terbaik di dunia Sebut saja Rafale, pesawat generasi 4 setengah ini punya harga nomor 2 yang paling mahal setelah F-15EX dibanding kompetitornya sesama generasi 4 setengah Tapi untuk kualitas jangan diregukan lagi, Rafale terbukti sudah battle proven di berbagai medan tempur Nah kabar terbarunya saat ini pihak Perancis sudah banyak memberikan penawaran yang sangat menguntungkan bagi Indonesia Seperti pesanannya didahulukan dari Uni Emirat Arab, TOT boom MK82 dengan presisi Sampai kelengkapan senjata yang akan disematkan di pesawat Rafale Untuk itu kini giliran Indonesia lah yang mesti menunjukkan keseriusannya Dengan kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Perancis terkait pembelian alutsista Akuisisi Rafale, kapal selam skorpen dan lain-lain ini ditaksir membutuhkan biaya lebih dari 14 triliun rupiah Untuk Rafale saja sebanyak 6 unit harganya mencapai 11 triliun rupiah Dan sisanya untuk kapal selam dan sebagainya Ini masih perkiraan harga ditaksir Untuk angka pastinya memang belum ada yang tahu berapa down payment yang harus dibayar oleh Indonesia kepada pihak Perancis Sebelumnya melancir dari airspacereview.com Uni Emirat Arab telah memberikan down payment untuk pengadaan kontrak 80 unit Rafale Senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat DPI ini sendiri diberikan oleh putra mahkota Uni Emirat Arab Mohamed Zaid Al-Nahyan kepada Presiden Perancis Pak Emmanuel Macron pada 3 Desember Silam Perancis sendiri memberikan kepastian kepada UAE bahwa unit Rafale yang mereka pesan akan dikirim di rentang tahun 2027 hingga tahun 2031 Down payment ini sebenarnya sebagai pengikat yang lebih kuat dan bukti komitmen besar dari sebuah negara yang ingin membeli alutsista Untuk itu kita berharap biarkan proses apapun yang terkait dengan pembelian alutsista Jika sudah deal, sudah kontrak, ya jangan dirubah-rubah lagi Cukup sukai saja yang merasakan Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah Sub indo by broth3rmax